Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beri syukur kehadirat Allah SWT Bahwa pada hari ini Kami diperkenalkan untuk bisa menyampaikan Rilis Perkembangan dan Penanganan COVID-19 Di Yayasan Asif, Valheria Perlu kami sampaikan bahwa Sejak mula terjadinya kasus COVID-19 di Indonesia Kami sudah melakukan berbagai upaya-upaya Untuk preventif atau pencegahan Ikut berpartisipasi di dalam upaya penanganan Penyebaran, pencegahan COVID-19 Khususnya di Yayasan Asif, Valheria Dengan diantaranya adalah Kami membentuk Satgas COVID-19 Di Yayasan Asif, Valheria Dimana di tim Satgas ini Kami membagi menjadi 4 tim Ada tim yang bergerak di bidang edukasi Yang senantiasa Mengupayakan agar pemahaman tentang COVID-19 ini Dipahami oleh warga Yayasan dengan sebaik-baiknya Kemudian juga ada tim logistik Yang dia mempersiapkan segala sesuatunya Terkait dengan sarana-prasarana yang dibutuhkan Seperti pemenuhan untuk tempat cuci tangan Pemenuhan untuk hand sanitizer Sabun cuci tangan dan lain-lain Kemudian yang ketiga adalah tim media Yang bergerak mengupayakan agar menyambungkan informasi-informasi yang dibutuhkan Baik oleh para orang tua, pegawai, dan juga masyarakat di sekitar Kemudian yang terakhirlah tim yang berupaya untuk menegakkan Agar protokol kesehatan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, Rahimahumullah Kami juga mengupayakan di dalam penanganan COVID-19 Bisa bersinergi dengan berbagai pihak Di antaranya adalah dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten Subang Dan Alhamdulillah ini bisa bersinergi hingga hari ini Kemudian yang berikutnya terkait dengan upaya-upaya tindak lanjut Kami di Satgas COVID-19 Asifa Yaitu dengan menetapkan protokol kesehatan di Asifa Yang tentunya tidak lepas Kami juga mensandarkan pada protokol kesehatan Yang sudah ditapkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan Di antaranya yang kami sesuaikan adalah mengupayakan pembatasan Laut lintas keluar masuk pegawai Bagaimana kita pastikan pegawai yang keluar dan masuk Di lingkup biayaan Asifa Heria Itu bisa terseleksi dengan sebaik-baiknya Bahkan sampai kepada perizinan untuk keluar atau masuk pegawai Ini perizinannya sampai kepada bidang HRD ataupun Human Capital Selanjutnya adalah melakukan desinfektivisasi secara berkala Desinfektivisasi secara berkala untuk fasilitas umum Yang ada di Yayasan Asifa Heria Pembatasan tamu yang berkunjung Dan juga pengaturan kegiatan Agar terjaga, jaga jarak dan juga kerumunan-kerumunan yang tidak diharapkan Bapak Nenibur Rahimahkumullah Selanjutnya kita melakukan edukasi dan sosialisasi Dengan melalui media yang bersifat manual maupun elektronik Kita siapkan sepanduk-sepanduk baliho-baliho yang disesuaikan atau dibutuhkan Di dalam upaya penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait Kemudian yang berikutnya adalah penyediaan logistik Seperti serana kebersihan Ada wastafel, sabun dan lain-lainnya Tempat karantina, obat-obatan dan juga suplemen yang dibutuhkan Kemudian Yang terakhir adalah upaya penegakan protokol kesehatan Tentu ketika kami sudah menyiapkan protokol kesehatan yang ada di Yayasan Asifa Heria Bagaimana di dalam implementasinya itu bisa berjalan dengan baik Sehingga kami juga membutuhkan atau menyiapkan tim yang khusus berupaya Untuk bisa menegakkan kedisiplinan penegakan protokol kesehatan Bapak Nibur Rahimahumullah Di dalam upaya melakukan penanganan kepada para pasien COVID-19 Kami melakukan tindakan 3T Yaitu testing, tracing, dan treatment Testing kami lakukan kepada Persen, baik itu pegawai Murid atau santri Yang terindikasi ada gejala Baik itu gejala ringan Maupun gejala sedang Hasil tracing Atau juga karena melakukan perjalanan jauh Baik menggunakan swab PCR Maupun swab antigen Termasuk testing ke pegawai Sebelum murid masuk Sebanyak 2 kali Yaitu di bulan September Dan di bulan Januari 2021 Dan kita menggunakan swab PCR Dengan biaya yang terjangkau Dan hasil yang cepat Alhamdulillah 1x24 jam Kita sudah bisa mengetahui hasilnya Testing massal juga kita lakukan Jika memang situasinya membutuhkan Dan kita sudah pernah lakukan 2 kali Dan itu semuanya adalah bentuk daripada Antisipasi kami Agar penyebaran Ataupun penularan COVID-19 ini Jangan sampai meluas Secara lebih jauh Berikutnya adalah tracing Dilakukan dengan mengidentifikasi Yang kontak erat Dengan pasien yang positif Ini kita lakukan Baik pegawai maupun murid dan santri Dengan harapan Hasil tracing ini Bisa segera kita tindak lanjuti Dengan Tindakan-tindakan yang diperlukan Selanjutnya adalah treatment Kami lakukan treatment Yang pertama kepada pasien Yaitu dengan melakukan evakuasi Dan pemilahan Yang positif Dengan yang negatif Dan kita tempatkan Di tempat karantina yang Insya Allah Cukup representatif Kita petakan juga Mana pasien positif yang Dengan gejala Maupun dengan yang tanpa gejala Harapannya ini bisa memudahkan Dalam proses penanganan-penanganan Lebih lanjut Selanjutnya Kami juga melakukan Observasi dan visit harian Dari tim kesehatan Kepada para pasien Pemberian menu makan yang berbeda Dan suplemen-suplemen Yang dibutuhkan Tidak lupa juga Ketika kita Fokus kepada fisik Terkait dengan Pasien positif COVID ini Kami juga mengupayakan Ada Untuk kemudian Ikut Mengentaskan Ataupun mengupayakan Secara psikologis mereka Juga tidak terpengaruh Jangan sampai kemudian Para pasien yang positif ini Mengalami sebuah Kondisi yang Putus asam Misalnya Nah itu juga Salah satu bantuan Yang kita lakukan Kepada para pasien Yang positif ini Bapak dan Ibu Rohimahkumullah Pada saat Akhir daripada Karantina Atau isolasi mandiri Buat para pasien Yang positif Kami memastikan Dengan memilah Mana pasien Positif Yang setelah Selesai karantina Ini perlu Untuk kemudian Di testing ulang Sehingga Kami petakan Kemudian kami siapkan Untuk tes ulang Baik dengan PCR Maupun dengan antigen Itu adalah Treatment yang kami lakukan Kepada mereka-mereka Yang positif COVID-19 Berikutnya adalah Treatment Tindakan Selain Secara personal Kami juga melakukan Pembatasan Aktivitas murid Dan pegawai Nah ini Nah ini Lihat situasi Dan kondisinya Jika memang Kita melihat Ada peluang Untuk penyebaran Yang lebih luas Maka kami lakukan Pembatasan Aktivitas Murid Dan pegawai Di hiasan Secara lebih cepat Kami melakukan Pelaporan Dan informasi Kepada orang tua murid Yang positif Maupun Secara keseluruhan Yang kami Sampaikan Dalam Rilis tertulis Maupun dalam Sosialisasi secara Virtual Rapat-rapat Virtual Via Zoom Misalnya Yang sudah kami lakukan Beberapa kali Bapak dan Ibu Rahimahkumullah Yang terakhir Perlu kami sampaikan Terkait dengan Update Perkembangan Kasus Positif Covid Di YASAN ASI Valheria Dimana kami Sampaikan bahwa Per 4 Maret 2021 Alhamdulillah Tidak ada Penambahan Kasus Positif Yang baru Justru Dari jumlah Yang sebelumnya Terpapar Ada 141 Yang sebagian besar adalah Para murid Dan sebagian kecil Para pegawai Ini berangsur-angsur Sudah mulai pulih kembali Hasil testing terakhir Yang sudah kami lakukan Dan dilakukan juga Testing-testing sebelumnya Tes ulang maksudnya Ini didapati Sisa yang ada Adalah 119 Artinya Sudah ada 22 murid Yang dinyatakan Sembuh Atau hasil Sweep Antigennya Yang kita ulang Adalah Negatif Mudah-mudahan Kondisi ini Terus membaik Dan kita Atau kami juga Menyampaikan Terima kasih Jazakum Jajakum 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 Seluruh para orang tua Murid Para pegawai Dan seluruh Stakeholder Khususnya juga kepada Satgas Kabupaten Subang Yang telah ikut juga Membantu Men-support kami Di dalam upaya Penanggulangan Kasus positif COVID Di Yasan Asifah Demikian Demikian yang bisa kami Sampaikan Di Release Terbatas ini Mudah-mudahan Ini semuanya bisa Memberikan Kelengkapan Informasi Dan juga Diharapkan Bapak dan Ibu Para orang tua Murid Kita semuanya Dalam kondisi yang tenang Tidak panik Insya Allah Masih terkendali Kami secara Intens juga Berkomunikasi Dengan pihak-pihak Satgas Buskesmas Tim Kesehatan Dan juga Para orang tua Murid Supaya kemudian Penanganan COVID-19 ini Bisa lebih Efektif Dan mendapatkan Hasil yang Diharapkan Bila itu Biklaidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh